Dalam rangka memperingati Hari Kartini, B-Best Production menggelar Jumba Parti 2018, Minggu 22 April, di salah satu hotel yang berada di Jalan Insinyur Hagi Juanda, Dangkobawah, Bandung. Senang Jumba diikuti oleh kurang lebih 400 peserta yang mayoritas perempuan. Selain Senang Jumba, B-Best Production bekerjasama dengan berbagai sponsor, khususnya salah satu produk kecantikan terkenal dengan menampilkan Trainer Up Putri Indonesia Jawa Barat 2018. Peserta sangat antusias dengan kehadiran bintang tamu Jin Poza dari Jakarta. Menurut Poza, memperingati Hari Kartini dalam Senang Jumba kali ini adalah suatu hal yang positif. Kita senang sekali udah diundang di Bandung. Banyak sekali yang mau men-support Zumba di Indonesia. Di Bandung juga Zumba Lokosnya banyak sekali gitu kan ya. Terus pengingatnya banyak, instructor-nya keren-keren. Zumba itu kan untuk keluarga ya. Jadi banyak maknanya kalau menurut saya kan. Karena satu, kita bisa bertemu dengan teman-teman baru. Berkenalan dari daerah-daerah yang lain. Tubuh juga jadi sehat gitu. Jadi, positif semua. Ada yang macete, ada side-to-side, ada rock bag, rock bag for salsa. Jadi, jangan lupa untuk para zin-zin, para instructor lain yang mau jadi zin members, jangan lupa ambil training B1 di Indonesia. Menambah komunitas olahraga yang sedang hit merupakan tujuan diadakannya Senang Jumba, serta mengajakkan wanita untuk bergabung dalam Jumba Master Class. Berikut penjelasan dari manajer Bebas Productions, Natalia. Maksudnya dilaksanakan Cumba Karti ini adalah untuk menambah komunitas di bidang olahraga yang pada saat ini sedang hits. Memang ini dari latin ya, tapi memang sangat positif juga untuk generasi. yang tua juga masuk, yang muda juga masuk, anak kecil, makanya ada jimbaki, menambah warna aja, warnanya olahraga. Akan rutin dilaksanakan ini untuk part yang pertama. Di part kedua, kita mungkin ada ibu di hotel juga sama, ya lebih keadaan tertutup juga. Masyarakat juga lebih membagikan kesehatannya. Jumbatasnya tidak ada kendala sih, ya kendalanya mungkin orang males aja olahraga. Makanya kita bikin event kayak gini supaya tertentang, dia mengurang ke atas datang, supaya mengurangi air olahraga, kayak gitu ya. Jadi, udah jadi positif juga. Pertanyaan Putri Indonesia Jawa Barat, Jessica, turut menghadiri Jumba Parti. Pertanyaan, saya Jessica Fitriana Matasari, Persona Putri Indonesia Jawa Barat 2018. Tentunya acara ini sangat positif sekali ya, karena untuk memperingati hal ini di mana memang semasa wanita semakin tinggi, dan kita juga harus menjaga sehatan wanita. Jadi, acara ini sangat positif sekali manfaatnya bagi wanita. Jadi, Putri Indonesia juga dapat selalu mengingat harikat ini, dan juga terus berusaha untuk menjadi wanita yang lebih baik depannya, yang dapat memberikan manfaat kepada Indonesia, terutama para wanita Indonesia.